Hasil rekapitulasi aplikasi Sirekap KPU menetapkan pasangan Harisani sebagai pemenang di pemilihan Gubernur Jambi tahun 2020. Pasangan Harisani menang tipis dari pasangan CE Ratu dengan selisih 0,8 persen. Teka-teki pemenang kursi panas Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2021 hingga 2024 terjawab sudah. Berdasarkan aplikasi Sirekap KPU, pasangan nomor urut 3 Alharis Abdullah Sani unggul 38,1 persen atau 597.518 suara. Menang tipis dari pasangan CE Endra Ratu Munawaroh yang memperoleh 37,3 persen atau 585.400 suara. Disusul oleh pasangan Farore Umar Syafril Nursal dengan perolehan 24,5 persen atau 385.312 suara. Berdasarkan rekapitulasi suara, pasangan Alharis Abdullah Sani menang di tiga kabupaten kota di Provinsi Jambi. Dua diantaranya dengan perolehan unggul jauh dari kompetitornya, yakni Kabupaten Merangin dan Kota Jambi. Serta Kabupaten Mawaroh Jambi dengan kemenangan tipis. Di Kabupaten Merangin, Alharis Sani mendapatkan 116.242 suara, sedangkan pasangan CE Ratu 34.536 suara. Untuk di Kota Jambi, Alharis Sani memperoleh 126.252 suara, sedangkan pasangan CE Ratu dengan 74.337 suara. Di Kabupaten Mawaroh Jambi, Paslo nomor urut 1 memperoleh 63.386 suara, dan pasangan nomor urut 2 memperoleh 59.804 suara. Sementara itu, pasangan CE Ratu menang di lima kabupaten kota di Provinsi Jambi. Di antaranya Kabupaten Sarolangun, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tebo. Di Kabupaten Sarolangun yang merupakan basi suara calon Gubernur C.N.R, Paslo nomor urut 1 mendapatkan 82.902 suara, Sedangkan Paslo nomor urut 3 mendapatkan 37.027 suara. Di Kabupaten Batanghari, Pasangan CE Ratu memperoleh 63.110 suara, dan Pasangan Haris Sani dengan 58.082 suara. Di Tanjung Jabung Barat, CE Ratu menang dengan perolehan 69.117 suara, sedangkan Haris Sani dengan 45.929 suara. Selanjutnya, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, CE Ratu memperoleh 53.748, sedangkan Haris Sani dengan 44.526 suara. Di Kabupaten Tebo, Pasangan CE Ratu memperoleh 54.519, dan Pasangan Haris Sani memperoleh 41.342 suara. Selain itu, tiga kabupaten kota lain merupakan basis kemenangan Fahrori Umar Syafril Nursal, yakni Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Bungo. Ketua KPU Provinsi Jambi, M. Subuhan mengatakan, hasil si rekap KPU tersebut merupakan hasil sementara, berdasarkan hasil rekap CE hasil KWK yang dikirim KPPS melalui aplikasi si rekap. Lebih lanjut, ia mengatakan si rekap tersebut akan menjadi pembanding di pleno KPU Provinsi Jambi. Jika ada kekeliruan data pada formulir model C, akan dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten kota, hingga provinsi. Final itu berjenjang, itu sesuai dengan mekanisme dan aturan. Ada rekapitulasi di tingkat BPK, kemudian diteruskan lagi rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, yang merekap seluruh hasil di tingkat kecamatan. Kemudian nanti baru di tingkat provinsi itu merekap seluruh hasil kecamatan kota. Ada kemungkinan berbeda apa dari si rekap dengan hasil pleno? Kemungkinan itu tetap ada. Dimas Sanjaya, Jek TV melaporkan.